Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Nyakut Barang. Seperti biasa, di akhir minggu kita akan coba untuk review berita-berita apa aja yang udah ada terjadi kira-kira semingguan terakhir dan juga kira-kira minggu depan akan ada berita apa aja. Teman-teman, kita akan mulai dulu pembahasan dari kondisi market ya. Jadi kondisi market sekarang masih dalam kondisi yang takut, menakutkan karena di depan itu digadang-gadang bakalan ada resesi. Terutama sinyalnya itu muncul dari beberapa bank Amerika yang udah mengalami kolet. Seperti Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank. Namun ketika berita tersebut muncul The Fed langsung cepat tanggap dia melihat ini ada potensi kalau kedepannya bisa meluas. Resesi bisa meluas. Atau kebangkrutan para perbankan bisa meluas. Dan The Fed akhirnya melakukan putar balik. Atau mungkin menambah balance sheet lebih tepatnya ya. Mereka melakukan QE, quantitative easing. Bagaimana dana itu lebih mudah untuk didapatkan. Terutama fungsinya untuk mensupply para perbankan yang udah mulai kehabisan uang. Kehabisan reserve atau uang cadangan ya. Karena banyak orang yang kemarin itu melakukan penarikan teman-teman. Yang menyebabkan Silicon Valley Bank gak mampu untuk mereka gak punya cadangan cash yang cukup buat membayar para nasabahnya. Karena memang reserve mereka itu masih dalam bentuk obligasi yang belum jatuh tempo. Jadi itu. Silicon Valley Bank kemarin collab karena memang kesulitan likuidasi. Nah terus ternyata masalahnya itu tidak sampai di Amerika saja. Ada bank lain di Swiss. Ada kredit Swiss yang bermasalah. Di Jerman ada Dutch Bank juga yang bermasalah. Kesulitan likuidasi juga. Jadi ini sekarang semua bank dunia, semua bank Eropa, bank Amerika itu semuanya lagi pusing. Jadi di satu sisi memang resesi di depan mata, pengangguran udah makin banyak, suku bunga tinggi, kemudian kesulitan likuidasi, dan akhirnya The Fed mengucurkan dana lagi. Masuklah dana sebesar 400 miliar USD ke market. Makanya ini balance sheet dari Amerika Serikat naik lagi. Sebelumnya kan ini ada di 8.342.283 million of dollars. Itu naik dari 8.300.000 naik ke 8.700.000. Berarti ada masuk sekitar 400 miliar. Dan sekarang udah sedikit koreksi, sedikit turun. Mungkin ada beberapa yang juga udah mulai masuk lagi ke obligasi ataupun melakukan simpanan dana mereka diperbankan sehingga balance sheetnya cenderung turun lagi nah jadi itu kondisi dari market sekarang jadi benar-benar ya di satu sisi inflasi pengen ditekan ke 2% dengan naikin suku bunga di satu sisi karena terlalu agresif bank-bank juga kesulitan teman-teman beradaptasi dengan kondisi yang sekarang sehingga timbulah masalah-masalah tersebut kita akan lihat ya beberapa news sekarang dari market jadi semingguan terakhir kita udah dapet news soal kepercayaan konsumen Amerika ini masih cukup baik kalau kita lihat dari datanya itu sekitar 104,2 kemudian juga ada penjualan rumah tertunda untuk Amerika Serikat ini juga masih baik teman-teman positif terus inventory minyak pentah kemarin juga masih cenderung positif buat Amerika Serikat data PDB produk domestik bruto ini mengalami penurunan jadi ekspor-impor di Amerika Serikat udah jelas ekonomi mereka bermasalah terjadi tren penurunan bahkan cukup signifikan dari sebelumnya 3,2% turun ke 2,6% itu sekitar berapa ya 0,6% ya penurunannya terus data yang lain juga ada indeks manajer pembelian PMI dari China trendnya masih dalam posisi menurun jadi ekonomi di China pun juga sebenarnya sekarang lagi struggle terus juga ada data PDB untuk Inggris ini membaik ya Inggris kondisinya membaik ada data CPI CPI untuk Eropa datanya turun inflasi berarti di Eropa sana udah mulai bisa diredam which is good news terus juga di Amerika Serikat itu data PCE di hari-hari Jumat kemarin ini trendnya mengalami penurunan nah dari data-data semua ini sebenarnya sometimes ada positif dan negatif buat dolar buat mata uang yang lain dan kalau kita lihat dari chart teman-teman posisinya indeks dolar itu benar-benar tertekan ya padahal datanya ada beberapa data yang menunjukkan trendnya sebenarnya positif untuk dolar tapi dolarnya itu udah mulai tertekan parah ini mungkin ada indikasi pertama inflasi Amerika udah mulai turun ya PCI-nya turun dan juga ada berita soal beberapa negara yang akhirnya berusaha untuk melepaskan diri dari US Dollar terutama untuk perdagangan mereka perdagangan internasional dan ini tentunya membuat dolar itu semakin melemah mungkin itu juga sebuah sebuah reaksi daripada dolar kenapa kenapa dolarnya turun terus ya karena ada Cina ada Rusia yang udah menjalin kerjasama tuh kalau mereka mau berdagang apa mereka gak akan pakai US Dollar lagi ya jadi mereka bikin mata uang baru jadi itu teman-teman jadi kebutuhan orang akan dolar semakin lama akan semakin dikurangi tentunya efeknya mungkin jangka pendek bakalan bertahap sih efeknya gak bakalan terlalu signifikan tiba-tiba dolar gak berharga gak gitu juga teman-teman jadi ini masih dalam fase transisi mungkin ke depan lambat-laun US Dollar akan semakin melemah jadi itu beberapa news yang mungkin cukup penting untuk kita simak untuk belakangan ini kita akan lihat seperti apa kondisi dari data ataupun event untuk minggu depannya minggu depannya ini ada libur untuk hari Senin ya hari Senin tanggal 3 April itu libur di Cina kemudian dilanjutkan dengan indeks manager pembelian PMI untuk Inggris dan juga ada PMI manufacture untuk Amerika Serikat data ini akan menunjukkan seperti apa kondisi daripada perusahaan-perusahaan di sana apakah mereka bisa melakukan ekspansi bisnis kalau datanya makin naik berarti ekspansi masih bisa dilakukan tapi kalau datanya justru turun di bawah 50 apalagi itu menandakan bahwa para perusahaan lagi defend mereka nggak bisa ekspansi bisnis nggak bisa terlalu banyak mengeluarkan duit buat ekspansi bisnis mereka terus hari Selasa Serabu Cina masih libur ya di hari Selasa ada luangan pekerjaan jobless claim teman-teman terus ada data PMI composite untuk Inggris di hari Rabu ada PMI juga untuk Amerika Serikat di hari Rabu ini mungkin akan sangat volatile data PMI cukup penting untuk kita lihat Inggris claim pengangguran awal ketenaga kerjaan tingkat pengangguran so far itu sih beberapa news mungkin yang bisa berdampak sama market jadi bisa teman-teman note dari hari Senin ini cukup penting terus juga ada di hari Rabu ya Senin dan Rabu itu cukup penting untuk kita lihat seperti apa ke depannya oke mungkin kita akan langsung lihat beberapa news yang ada di market baru aja ini news dari Elizabeth Warren dia sekarang teman-teman saya dalam perjuangan ingin menempatkan pemerintah kita di sisi keluarga pekerja bergabunglah dengan kampanye pemilihan ulang hari ini jadi dia pengen bikin apa namanya kripto anti kripto army teman-teman ini menarik ya jadi ya Elizabeth Warren ini ya mereka bikin anti kripto army jadi mereka bikin cara bikin bikin suatu kampanye gimana caranya supaya bisa menarik banyak orang terutama orang-orang yang anti terhadap kripto jadi dikumpulin tuh jadi ini ini tentunya bisa jadi fun juga buat market ya kalau mereka udah mulai beraksi ya bisa jadi sesuatu yang negatif buat kripto tapi ya ini banyak-banyak mendapat tekanan banyak dapat komentar dari dari para netizen di twitter teman-teman dan ya kita akan lihat seperti apa ke depannya terus ada bursa kripto Bittrex atau exchange Bittrex yang keluar keluar dari US ini mungkin mereka karena tidak bisa memenuhi permintaan ataupun regulasi dari Amerika Serikat yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak begitu nyaman buat mereka selama berdagang di US jadi mungkin karena ada masalah seperti SEC ya kasus-kasus itulah teman-teman jadi tidak terlalu ramah untuk kripto jadi ya mereka sih bilang untuk customer untuk semua dana customer itu masih bakalan aman dan bisa untuk di withdraw jadi tidak perlu khawatir jadi mereka akan akan fokus mungkin di luar US jadi sudah satu exchange lagi keluar dari US terus ya ini bukan balance sheet ini ada beberapa news teman-teman yang mungkin penting untuk saya sampaikan ada beberapa event ya hari ini ada polkadot yang event di India ada event di India bersama dengan 13 13 kripto yang lain seperti ya general event terus ada polkadot ada Astar ada Ocean Protocol mungkin yang besar-besar ya itu sih teman-teman beberapa kripto exchange lainnya terus ada token burn untuk untuk kos ya untuk konten kos konten tos itu ada burn koti ada event airdrop di tanggal 3 terus Hedera ini sudah naik cukup signifikan kemarin IoTeX itu ada hard fork juga di tanggal 4 April mungkin akan bergejolak terus Solana ada ama hari tanggal 4 itu ya tanggal 4 ada ama Ethereum ini yang paling ditunggu Ethereum Sappella upgrade atau Shanghai hard fork teman-teman ini bakalan dilakukan 12 April ini akan sangat terdampak sama market saya sendiri juga masih penasaran apa yang akan terjadi karena katanya akan ada beberapa Ethereum yang bakalan di unlock terutama untuk stakingnya ini ditakutkan bakalan terjadi dump kalau let's say hasil stakingnya langsung dijual ke market ya bisa jadi dump tapi kalau Ethereum masih cukup useful dan banyak orang yang percaya sama Ethereum kalau hasil atau staking tersebut tidak dijual harusnya sih enggak enggak akan menyebabkan sesuatu apa-apa terhadap market tapi itu kan ya namanya market ya spekulasi bisa benar bisa enggak tapi ya kita lihatlah ke depannya seperti apa pancake swap teman-teman tanggal 8 ini ada upgrade ada pancake swap melaunch versi ketiga mereka jadi itu mungkin beberapa coin yang bisa teman-teman perhatikan Habar IoTeX Koti kemudian Polkadot mungkin juga boleh diperhatikan Star Network Ethereum ini apa ya ya itu sih beberapa yang mungkin teman-teman bisa untuk pantau kita akan langsung lihat kondisi dari market teman-teman tadi indeks dolar sudah drop sudah kita bahas S&P 500 kemarin naik lagi signifikan teman-teman sekarang posisinya S&P 500 ini masih bergerak cukup positif kalau menurut saya dia sudah keluar dari mereka punya descending broadening wage sekarang dia ketahan di level support di sini tapi atian dia kembali berhasil ter-recover ini mungkin karena peningkatan jumlah balance sheet yang makin banyak ke market which is ini berdampak positif untuk indeks dolar let's see kalau the Fed bakalan cepat pivot atau at least dia tidak naikin suku bunga karena satu dan lain hal mungkin karena inflasinya dirasa sudah turun mungkin juga karena ada perbankan yang sudah bermasalah jadi mereka tidak mau ambil resiko karena bisa menyebabkan resesi bisa jadi The Fed bakalan pause tidak naikin suku bunga bisa jadi market saham bakalan trigger positif ke depannya jadi bisa dipantau market saham Amerika terus emas emas ini sudah mulai terkoreksi teman-teman dia reject lagi di all time high sebelumnya itu dikisaran 900 ribu 985 ribuan ya dia sudah naik cukup signifikan jadi sekarang lagi dalam tahap koreksi ini masih gimana-gimana karena kalau beneran resesi emas berpotensi menguat kembali tapi kalau enggak resesi karena kebijakan The Fed yang mungkin melakukan pelonggaran mereka paus suku bunga ya bisa jadi emas bakalan kembali turun atau mengalami koreksi terlebih dahulu lain itu sih juga apa namanya untuk oil untuk minyak ya minyak mentah ini kembali menguat teman-teman setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan terus untuk ya untuk bitcoin ya mungkin teman-teman tunggunya bitcoin bitcoin sendiri dia masih struggle di 28.400 setelah kemarin sempat naik ke 29.000 sekarang bitcoin masih dalam posisi struggle enggak bisa naik lebih tinggi dari level resistance-nya ini berarti bahwa ya bayar udah mulai kelelahan nih buat naikin harga bitcoin sementara kalau kita lihat dari volume memang dari exchange yang mendominasi adalah coinbase volumenya masih sangat bagus sementara dari binance sendiri sangat kecil teman-teman kalau kita lihat dari indikator RSI ini udah mulai turun which is ini sebenarnya kita nunggu fase koreksi mungkin buat teman-teman yang mau niat untuk melakukan akumulasi level 25.300 itu masih ideal opsi kedua yang gak mau nunggu terlalu dalam bisa tunggu di 26.000 nah dari beberapa level tersebut ya silahkan sesuaikan dengan gaya teman-teman karena setiap orang punya pilihannya sendiri-sendiri kalau saya sih bakalan cicil lagi ketika bitcoin turun ke 26.000 kalau turun ke 25.000 ya cicil lagi bahkan kalau ke 20.000 pun saya masih punya dana untuk cicil jadi tergantung money-management kita itu jadi kalau arah bitcoin sih kita udah pernah bahas berkali-kali ya bitcoin arahnya kedepannya bakalan bulis dilihat dari beberapa faktor kita juga udah pernah bahas soal potensi elite wave pada perjalanan dari market bitcoin ini jadi let's say ini wave 1 2 3 4 dan 5 kita harusnya udah create wave 5 dan sekarang ongoing untuk saat ya mungkin kedepannya bakalan ada corrective wave atau kita bakalan langsung balik lagi ke impulsive wave itu bisa aja terjadi kedepannya jadi untuk sekarang arahnya kalau kita kalau menurut saya sih arahnya bakalan seperti ini ya gak tau sih benar atau enggak ya tapi ya semoga aja lah kalau memang trendnya bakalan bulis cukup bulis totally bulis ya bisa aja kita akan mengarah kembali ke level-level yang lebih baik seperti di 45 ribu mungkin disini di kisaran oh 35 ribu something ini level yang mungkin cukup menarik tapi teman-teman harus harus lihat kalau di level 30 ribuan ini ada major major resistance buat bitcoin kemarin kita struggle ya belum bisa naik ke 29 ribu apalagi melampaui 30 ribu karena kalau kita mau menunjukkan trend bulis harusnya kita bisa melampaui level tersebut dan ya kita lihat aja daripada kita nebak-nebak atau berspekulasi terlalu berlebihan nanti pada FOMO ya mendingan lihat aja gimana market jadi bitcoin so far positif lah menurut saya dan ya seperti fase-fase sebelumnya ketika fase koreksi sudah terjadi ini kita ambil contoh ya di fase bear market terakhir itu di 2019 bitcoin juga sama kok pergerakannya cenderung naik 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 terus dia crash koreksi kemudian barulah lanjut bullrun jadi kita pun juga sepertinya mirip dengan fase itu dia akan naik 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 mungkin dia crash setelah itu baru kita lanjut bullrun berarti kita kemungkinan akan membuat wave 2 ini mungkin masih dalam wave 1 dan kita kemungkinan akan mencari wave 2 ke depan baru kembali lanjut bullrun dari fase-fase sebelumnya juga kurang lebih sama sih kalau menurut saya bitcoin biasanya sebelum bullies sebelum bullies kuat itu bakalan mengalami ya kenaikan terlebih dahulu kemudian dia koreksi barulah dia kembali rally jadi kalau kita lihat dari data sebelum sebelumnya juga kurang lebih ya sama-sama di sini kan dia juga sama ya jadi ada kenaikan ada kenaikan sebelum dia kenaikannya yang lebih tinggi jadi gitu kurang lebih kalau untuk apa ya kita bahas apa lagi saham Indonesia saham Indonesia teman-teman ada sedikit kenaikan untuk inflow dari foreign flow jadi asing ada masuk dalam beberapa waktu ini mungkin bisa menjadi sinyal positif buat market apalagi kita kelihat kemarin dia bikin posisi double bottom di sini ada dua bottom tapi belum confirm ini mungkin bisa menjadi sinyal yang bagus kita akan lihat seperti apa the Fed kalau menurut saya sih poinnya ujung-ujungnya ke the Fed lagi kalau the Fed bisa pause bisa gak naikin suku bunga ini bahkan berdampak pada pelemahan dolar dolar makin turun aset-asetnya masuk ke high risk uangnya masuk ke high risk aset seperti saham ataupun kripto itu yang saya pikirkan ya gak tahu bener atau enggak silahkan teman-teman untuk memberikan tanggapan kalau misalnya salah karena apa kalau bener karena apa silahkan aja kita free buat diskusi sementara buat teman-teman yang ada invest di reksadana posisinya sekarang udah mulai menanjak lagi setelah kemarin tempat turun ya ini kita pakai contoh aja di Sukor Bonfant untuk mewakili semua obligasi semua reksadana obligasi jadi buat teman-teman yang investnya midterm sekitar 3 tahun atau 2 tahun atau 4 tahun itu bisa diversifikasi aset kalian ke reksadana juga jadi itu mungkin beberapa outlook yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan dan ya gak banyak-banyak so far kita lebih kayak fokus dulu ke the Fed sih kalau the Fednya bisa lebih dovis gak naikin suku bunga atau mereka naikin 25 basis point ya berarti kita harus sabar nunggu sampai dia pause ketika pause itu saya rasa bakalan market bakalan kembali bergelora menunggu The Fed report jadi gitu aja semoga bisa bermanfaat buat segmen yang kut barang kali ini dan kalau ada pertanyaan lain ada koin lain buat dibahas bisa tulis langsung di kolom komentar sekian aja akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati